Intro Oke, kembali bertemu dengan saya di video tentang psikologi trading ya. Ini bagi teman-teman semua yang belum melihat video yang pertama silahkan cek dulu di video yang pertama ya. Bagaimana state di dalam psikologi trading itu. Kemudian yang kedua bagaimana kita di tahap-tahap level ya. Dimana seorang trader ini memiliki state ataupun level ya. Dimana psikologis tersebut akan berpengaruh ya di dalam menentukan pengambilan keputusan tersebut ya. Nanti teman-teman bisa menilai mana yang kira-kira saya di level mana ya di dalam psikologis trader tersebut ya. Apakah saya ada di level masih trader pemula ya atau mungkin ada di trader untuk intermediate atau mungkin justru di kelas advanced ya. Ini tentunya teman-teman bisa mendapatkan beberapa referensi ya dari video yang saya berikan di sore hari ini. Oke, kita masuk di dalam trader intermediate ya. Ini kemarin kita sudah bahas video yang pertama yaitu bagaimana di level psikologis seorang trader pemula. Ini apakah saya ada di level tersebut dan apa yang harus perlu diperpaiki di dalam psikologi seorang trader pemula tersebut ya. Saat ini kita akan membahas tentang level psikologis intermediate ya. Ini dari psikologis intermediate ini kita sudah berada satu step di atas pemula ya. Tentunya kemarin kita sudah bahas bagaimana sudah bisa meminage atau minimal di dalam level ini sudah bisa menentukan membuat sebuah trading plan ya. Trading plan tentunya dari trading plan tersebut biasanya akan ada ya. untuk penentuan pemasangan take profit dan stop loss. Ini salah satu adalah level untuk mengatur bagaimana emosi kita ya. Baik dari keserakaan, kekhawatiran ya. Ini bisa sudah bisa diminimalisasi ya. Ini tentunya menjadi peluang untuk di dalam level selanjutnya. Yang perlu harus kita perhatikan di sini yaitu adalah di dalam level ini biasanya seorang trader ini akan selalu akan mencari ya suatu strategi-strategi trading ya, suatu trading plan ya. Ini yang sempurna ya, yang memiliki level holy grill ya, atau kesempurnaan. Sehingga di level ini ya, ini poin penting yang harus diperhatikan yaitu adalah bagaimana tingkat kedisiplinan ya, di dalam psikologis trading di level ini ya. Tentunya di sini kita lihat bagaimana konsistensi di dalam seorang trader ya, menggunakan sebuah strategi trading dengan konsisten ya, dengan disiplin ya. sehingga di sini di level ini sudah jarang mendengar informasi ya, di kanan-kiri tentunya sehingga emosinya lebih pada level stabil ya. Karena di sini seorang trader tersebut sudah memiliki namanya strategi trading ya. Tetapi strategi trading yang mana? Ini yang menjadi tantangan di level ini ya, yaitu bagaimana seorang trader ini konsisten ya, disiplin menggunakan strategi trading yang dia miliki. Ini juga menjadi level psikologis sebuah tantangan ya, psikologis seorang trader di dalam level ini ya. Tentunya kita lihat di sini, disini kita bisa melihat bagaimana seorang trader ini ya, bagaimana menentukan ya konsistensi di dalam hasil dari tradingnya ya, alias hasil profitnya ya. Ini tentunya di dalam level ini akan memiliki namanya ada beberapa mungkin naik turun ya, ini baik dari hasil profit ya, kadang menghasilkan kerugian ya, ini sehingga tantangan di level ini ya itu adalah untuk konsisten ya, di dalam hasil yang didapat dari trading tersebut ya. Tentunya di level ini kita harus menentukan satu buah strategi trading ya, yang cukup menghasilkan konsisten ya, tidak perlu mungkin terlalu besar ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana konsistensi di dalam hasil yang didapat ya. ini merupakan sesuatu tantangan ya, di dalam level ini sebagai seorang trader. Dan tentunya psikologi tradingnya ini sudah mulai mantap ya, tidak terlalu ragu-ragu, tidak terpengaruh oleh rumor, berita ya, kemudian ajakan-ajakan untuk bertransaksi ya, karena di sini sudah mulai memiliki dasar-dasar di dalam ilmu bertransaksi ya, baik dari segi teknikal maupun dari segi fundamental ya, jadi ilmunya sudah mulai cukup tinggi ya, tapi yang dibutuhkan di sini adalah konsistensi ya, di dalam hasil transaksi yang diberikan ya. Ini bagi teman-teman semua mungkin merasa, oh saya mungkin di level penengah ini ya, intermediate ini ya, karena yang dibutuhkan tantangan berikutnya yaitu adalah konsistensi di dalam profitnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana disiplin di dalam menentukan strategi trading yang digunakan ya. Jadi di sini tentunya bagi teman-teman semua, dua tantangan tersebut yang perlu diperhatikan untuk naik di next level selanjutnya ya, yaitu yang pertama adalah konsistensi dari profit ya, kemudian yang kedua adalah kedisiplinan untuk menggunakan sebuah strategi trading yang cukup konsisten dipakai ya, tidak harus berganti-ganti ya, di dalam strategi tradingnya itu yang perlu dibutuhkan ya, di dalam level ini tentunya. Dan tentunya pengetahuan sudah menengah ya, terus untuk meng-upgrade daily ya, untuk pengetahuannya sehingga kesetabilan ya, di dalam pertansaksi ini akan ditingkatkan ya. Jadi sekali lagi, dua tantangan di dalam level ini, yaitu adalah bagaimana konsistensi hasil dari trading kita, kemudian yang kedua adalah bagaimana kedisiplinan menggunakan strategi trading yang profitable ya, ini yang dibutuhkan ya. Oke bagi rekan-rekan semua yang merasa di level ini ya, semoga bisa menjadi pembelajaran alamu insight ya, untuk pencerahan di dalam peningkatan psikologi trading di level ini ya. Semoga dengan informasi yang saya berikan bisa meningkat ya, di next level selanjutnya untuk psikologi trading di kelas EVAN ya. Oke demikian untuk sore hari ini di psikologi trading di level intermediate trader ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga segera untuk naik level ya, di next level sehingga menjadikan trading semudah itu. Oke sampai ketemu di video berikutnya.